Intro Pemirsa yang dirahmati Allah Berumah tangga bukanlah hal yang mudah Karena setiap ibadah pasti ada godaannya Maka jika kita beribadah dalam rumah tangga Beribadah mendidik anak Mencari rezeki kepada Allah Inna solati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi robbil alamin Niatkan di dalam hati kita Sungguhnya sholatku, ibadahku Dan semua yang aku lakukan di dunia ini adalah Hanya untuk Allah subhanahu wa ta'ala Semoga dengan yang banyak anak banyak rezekinya Banyak anak banyak ilmunya Banyak anak banyak yang mendoakannya Amin amin ya robbal alamin Pemirsa yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala Kita memang harus mempertahankan ibadah kita Melaksanakan amar dari Allah Perintah dari Allah subhanahu wa ta'ala Tapi di sisi lain mempertahankan nilai-nilai ibadah dan pahala Itu sangat berat dan ada yang merusaknya Yaitu namimah dan fitnah Yang menjadi penyakit individual Kemudian implikasinya untuk bagaimana berdampak negatif terhadap kehidupan sosial Bermasyarakat, berbangsa dan bernegara Tentunya ini adalah penyakit yang secara agama Allah ta'ala telah mengecamnya Dan secara bermasyarakat penyakit ini amat bahaya Mari kita sempurnakan dengan kita berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala Nastaghfirullahaladzim 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 Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillah Rabbil Alamin Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad Wa ala alih Sayyidina Muhammad Allahumma ja'alna sabura Ya Allah jadikanlah kami hamba-hambakmu Yang selalu pandai untuk bersabar Wa ja'alna syakuro Jadikan kami hamba-mu Yang selalu pandai berterima kasih Wa ja'alna fi'aynina sogiro Jadikan kami hamba-mu Yang ketika kami memandang diri kami ini Kami adalah hamba yang lemah Yang kecil yang doif Wa fi'ayuninas kabiro Akan tetapi ya Allah Di saat dipandang oleh hamba-mu yang lain Tinggikan besarkan wibawa dan derajat kami ya Allah Rabbana atina fi dunia hasana Wa fil akhirati hasana Wa kina azaban nar Wassalallahu ala Sayyidina Muhammadin Walhamdulillahi Rabbil Alamin Terima kasih kepada guru-guru kami Kiai Haji Taufiku Rahman Ustazah Lulung Mumtazah Ustaz Nuris Ustaz Munawir Ngacir Dan Syekh Oda Yang telah membagi ilmunya kepada kita semua Kembali saya mengingatkan Untuk terus kita semua menjaga protokol kesehatan Mencuci tangan Menggunakan masker Menjaga jarak Menghindari kerumunan Dan membatasi diri untuk berpergian Mohon maaf apabila banyak kekurangan Sampai ketemu lagi di Cahayati Akan datang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh 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 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh